Definisi pahlawan untuk saya adalah orang yang bersedia mengurangi kenyamanannya supaya orang lain hidupnya bisa lebih nyaman. Contoh, misalnya mobil saya mogok jam 2 pagi. Saya gak tau apa yang mesti saya lakukan, saya telepon Mbak Suci. Misalnya Mbak Suci ini jago bengkel mobil, misalnya ya. Sebenarnya Mbak Suci tolong saya dong, mobil saya mogok. Kalau Mbak Suci bangun dari tidurnya jam 2 pagi, mendatangi saya dan menolong saya, Mbak Suci baru saja mengorbankan kenyamanannya supaya saya juga bisa lebih nyaman. Menurut definisi saya, itu adalah pahlawan. Pahlawan di era sekarang itu gak lagi ngangkat bambu runcing. Sebenarnya zaman dulu perang juga gak pakai bambu runcing sih. Tapi udah bukan dengan gaya yang kita bayangkan. Dan Munir adalah pahlawan tersebut. Kelihatannya Munir adalah tokoh terdekat terhadap sosok kepahlawanan. Karena Munir bisa aja hidupnya nyantai. Hidupnya lebih enak bisa aja. Tapi Munir memilih untuk mengurangi kenyamanannya. Karena beliau melihat ada orang-orang lain yang mesti dibela. Orang-orang lain yang ingin beliau bantu supaya hidupnya lebih nyaman. Tapi bukan itu alasan kenapa kita disini. Menurut saya, itu juga salah satu alasan. Tapi ada satu lagi alasan yang lebih penting. Kita semua disini, 11 tahun beliak, diambil nyawanya adalah karena satu pemikiran. Selama orang yang jadi dalang pembunuh tersebut tidak ditangkap. Ingat saya pikir, saya menggunakan kata ditangkap ya. Bukan tidak ketahuan, karena sebenarnya kita sih tahu ya. Tapi ya, reka-reka aja dulu. Selama orang yang jadi dalang pembunuh tersebut tidak ditangkap. Selama dalang yang membungkam mulut beliau tidak ditangkap. Selama itu juga, nyawa kita terancam setiap kali kita bicara kebenaran. Bisa kebayang gak? Selama kita gak tahu nih, siapa orang yang benar-benar dibalik semuanya dan menangkap orang itu. Sampai hari ini juga, setiap kali kita ngomong benar, nyawa kita bisa diambil. Munir adalah orang, tahu kebenaran, dekat dengan kebenaran, dan bicara kebenaran. Nyawanya diambil. Yang nyuruh gak ketahuan. Tidakkah aneh rasanya tinggal di sebuah negara yang nyaman ini, tapi ngomong dengan benar masih membuat nyawa kita hilang, dan kita tidak bisa berharap pembunuh itu ditangkap. Itu adalah alasan terbesar kenapa kita disini. Di saat begitu banyak orang, di Indonesia mudah teralihkan perhatiannya, kan kita gitu kan? Kita lagi fokus di A, ntar ada dua serigala punya goyang baru, lupa. Kita lagi teriak A gitu, ntar ada yang selfie sama Donald Trump, lupa. Di saat banyak sekali orang, mudah teralih perhatiannya, ada orang-orang seperti Anda, yang memilih untuk menolak, lupa. Yang memilih untuk selalu ingat apa yang almarhum perjuangkan. Dan di antara orang-orang tersebut, di antara generasi tersebut, ada generasi baru yang muncul, anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini punya pertanyaan. Mereka bertanya, kenapa sih gue harus peduli sama Munir? Orangnya udah gak ada gitu, kata si anak muda. Jawabannya gampang sekali. Karena kalau Munir masih hidup, dia akan peduli dengan lo. Kalau Munir masih hidup hari ini, terus lo ngoceh di Twitter, terus ada yang gak suka sama ngocehan lo, terus lo dituntut, Munir akan ada untuk lo. Sebagaimana lo gak peduli sama Munir? Lo gak kenal sama Munir? Munir peduli sama lo. Itulah kenapa kita mesti peduli juga sama beliau. Terus ada lagi anak muda yang bertanya, ah tapi tau dari mana Munir orang bener? Tau dari mana Munir orang baik? Munir kan itu, tau gak sih, jual rahasia negara, Munir orang jahat tau, gak peduli dia sama Indonesia. Kan gitu kan? Itu jawabannya lebih gampang lagi. Kalau memang Munir orang jahat, maka harusnya dia ditindak dengan cara yang baik. Tidakkah begitu? Bukankah kalau ada orang jahat, kita tindak dia dengan cara yang baik, karena kita orang-orang baik. Tapi enggak, Munir dibunuh, Munir diracun, Munir diambilnya, dengan cara yang jahat. Dan hanya orang jahat, yang melakukan cara-cara jahat. dan itulah kenapa Munir adalah orang baik. Every movement needs a face, yang saya percayai. Setiap perjuangan, setiap every cause needs a face, needs a someone to look. Dan kelihatannya untuk perjuangan HAM, kelihatannya wajahnya adalah Munir. Dan sebagaimanapun anak muda gak peduli sama HAM, mereka tidak bisa menonton nyataan bahwa sebetulnya HAM itu dekat dengan mereka. HAM itu yang membuat mereka bisa hidup nyaman. Mereka lupa kalau HAM itu juga hak kepemilikan terhadap barang, hak terhadap ekspresi, hak terhadap ruang privasi. Itu tuh, ada banyak wartawan di sini, maaf ya. Itu tuh, media-media yang suka ngusut-ngusut hidup orang, artis-artis itu, itu melanggar hak privasi. Tahu gak tuh yang kayak, kan ada karya lagi berantem sama anaknya tuh, terus diusut sama orang-orang, itu melanggar hak privasi itu. Mereka bisa bilang, enggak, saya tahu apa yang Munir perjuangkan, enggak, lu gak boleh ngurusin kehidupan gue. Enak-enak muda yang senang berekspresi, itu hak asasi mereka. Saya kemarin cerita di sebuah acara, saya bilang, kalau kita gak peduli HAM, kita bisa tiba-tiba dipimpin sama orang, yang begitu ekstrimnya, sehingga semua orang dilarang untuk berekspresi. Ada sebuah negara, saya gak usah sebut negaranya ya, kokonya dia di utaranya Korea. di negara itu, semua cowok rambutnya harus kayak Kim Jong Un, dan rambutnya tuh gak bagus-bagus amat. Cuman plek gitu, rambut tuh sisanya gak ada gitu. Pokoknya lawas lah. Kenapa? Karena rambut lain kebarat-baratan, menurut Kim Jong Un. Bayangin Anda gak peduli HAM, bayangin anak muda gak peduli HAM, suatu hari kita dipimpin orang yang serupa. Kim Jong Wo. Kan males, rambutnya harus kayak gitu, sebuah negara yang mau kayak gitu. Itulah kenapa kita berdiri di sini, itulah kenapa apa yang diperjuangkan, harus dilanjutkan kepada anak-anak muda, itulah kenapa kita harus selalu ngomong, sama semuanya, sama generasi di bawah kita, sama anak-anak kita, bahwa ini penting. Saya bisa berkelit lah kalau ngomong, saya bisa ngeles. Tapi gimana dengan anak saya? Gimana dengan anak Anda? Gimana dengan anak-anak yang sampai hari ini belum kembali, yang dipertanyakan setiap hari Kamis, di depan istana, bagaimana dengan mereka? Selama kita terus mengingat apa yang Munir perjuangkan, selama itulah juga, kita belum kalah. Ayah saya seorang karateka, dia bawa karate ke Indonesia dari Jepang. Nasihat dia tentang berantem itu sederhana. Mas Panji, selama kamu tidak berhenti memukul, maka kamu belum kalah. Selama kamu tidak berhenti memukul, maka kamu belum kalah. Saya gak tahu kita menang atau enggak, terhadap perjuangan ini, tapi kita gak boleh berhenti memukul. Karena dengan itulah, peluang untuk menang kita ada. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.